Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada Yang kami hormati, yang kami sayangi dan kami banggakan Insya Allah Alhamdulillahirrohbilalamin kita bertemu di episode ke-9 di Bincang Hukum Islam Bersama saya Kang Adha dan juga nala sumber kita adalah Kang Fahmi Hasan Nugroho Pada kesempatan kali ini sesudah kita berbicara panjang dari episode pertama sampai episode ke-8 Adalah tentang fase perkembangan mazhab dari masa Rasulullah SAW Sampai dengan masa para imam-imam mazhab dan juga para muridnya Maka kita akan mulai mengambil kesimpulan terkait dengan pembahasan kita di Bincang Hukum Islam ini Tapi kita sapa dulu narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho Assalamualaikum Kang Fahmi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillahirrohbilalamin Kelihatan lebih seger ini daripada sebelumnya Oh seger lah Insya Allah kita akan mulai membicarakan tentang peran mazhab dalam hukum Islam itu bagaimana Kang Fahmi Kemudian apa sih urgensinya dan sebagainya? Ya emang gak? Kita akan bicarakan sekarang Silahkan Apa urgensi mazhab atau apa peran mazhab dalam perkembangan hukum Islam? Setidaknya kalau bisa dikatakan saya sudah membuat catatan ada empat hal Empat hal ya Yang bisa dikatakan sebagai peran mazhab di dalam perkembangan hukum Islam Jadi sebelum sedikit mereview ya kawan-kawan Pokoknya mazhab itu adalah fondasi pemikiran ya Bangunan pemikiran Bangunan pemikiran Bangunan pemikiran Dan kemudian apa sih perannya dalam kehidupan kita? Silahkan Kang Fahmi Jadi apa saja itu ada empat hal tadi Kang Fahmi sebutkan Pertama adanya mazhab Itu adalah mempermudah bagi umat Islam untuk mempelajari fikih Untuk melaksanakan hukum syariat yang diturunkan oleh Allah SWT Ya mungkin sedikit saya potong nih Kita akan mengetahui dalam sebuah hadis ya Bahwasannya Nabi Muhammad SAW Suatu saat ditanya oleh malaikat Jibril yang ketika itu menyerupai menjadi seorang manusia Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad Dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Dan kemudian yang kedua Ya mendirikan sholat Yang ketiga Yaitu menunaikan zakat Yang keempat Melaksanakan puasa Ramadan Yang kelima Haji Melaksanakan ibadah haji Nah kita tidak bisa ujuk-ujuk mengetahui hal itu Berarti mazhab kurang lebihnya Mempermudah kita untuk memahami Hal-hal yang terkait dengan kewajiban kita itu Kang ya Bagaimana saya bisa mengatakan mazhab itu mempermudah Karena begini Hukum Islam itu kan datangnya melalui Al-Quran dan Sunnah Kita tahu dalam Al-Quran ada Atau dalam Al-Quran dan Sunnah ada banyak sekali hal Yang justru akan membuat kita bingung Kenapa? Dalam Al-Quran misalkan ada kata-kata mutasyabihat Eh sebentar Sekosak kata mutasyabihat itu mungkin bagi kita Kawan-kawan masih awam ya Mutasyabihat itu apa Kang? Sebentar Kata-kata yang satu kata memiliki banyak penafsiran Satu kata memiliki banyak penafsiran Contohnya? Yang pernah kita bahas di video awal dulu ketika membahas mengenai Aulamas tumun nisa Bersentuhan Ataukah jima Atau seperti Usaplah kepala kalian Disitu ada huruf Ba Kenapa ada huruf Ba Apa maksud dari huruf Ba Dari situ muncul perbedaan Jadi salah satu peran mazhab dalam hukum Islam adalah mempermudah kita Karena kita akhirnya bisa langsung mendapatkan inti sari dari hukum Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Dikasihkan inti sarinya Jadi kita tinggal ngambil yang itu Seperti yang dulu pernah saya sampaikan Bahwasanya Fikih itu adalah makanan jadi Dan Al-Quran dan Sunnah itu adalah bahan mentah Kita tinggal makan aja yang sudah ada Jadi para imam mazhab itu para imam tersebut adalah chefnya Jadi peramunya Dari bahan mentah menjadi makanan jadi Dari ayat-ayat yang kita mungkin belum bisa paham secara langsung Tapi dengan adanya wasilah para imam mazhab itu Kita bisa mengerti dengan mudah Karena sudah ada hasilnya secara langsung Jangankan kita orang ajam Orang Arab sendiri belum tentu memahami Al-Quran Sebentar-bentar Ada orang Arab, ada orang ajam Orang ajam itu berarti non-Arab Non-Arab Orang Arab sendiri belum tentu paham kan? Oh iya Orang Arab sendiri belum tentu paham Al-Quran Kalau orang Arab langsung paham kenapa ada tafsir dengan bahasa Arab Kan gitu Adanya tafsir Al-Quran Salah satunya adalah karena orang Arab sendiri dia Tidak bisa langsung memahami Al-Quran Kecuali para ulamanya Jadi ingat film Bajai Bajuri Kang Waktu itu di satu scan Ada orang-orang ketika tahlilan Kemudian ada yang berdoa Padahal dia Ada yang berkata-kata Padahal dia bukan orang Arab Dia orang Arab Kemudian bukan berdoa Tapi karena dia orang Arab Diaminkan oleh orang yang lainnya Jadi belum tentu Apa yang dikatakan orang Arab itu adalah Quran Dan kemudian Apa yang ada di dalam Quran pun Belum tentu dipahami Secara baik oleh orang Arab sendiri Jadi jangankan kita orang Ajam Orang Arab saja memahami Al-Quran dan Sunnah Belum tentu bisa langsung Memahami saja itu belum tentu bisa Apalagi mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah Jadi kalau di episode pertama kita ada pembahasan tentang dalil dan pemahaman terhadap dalil Jadi orang Arab pun belum bisa menentukan mengambil istimad hukum Kesimpulan hukum dari satu ayat Belum tentu bisa Belum tentu bisa Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa Ada syarat-syaratnya Oh iya jelas Ada syarat-syarat Nah gitu Jadi Itulah adanya mazhab Mempermudah kita agar kita melaksanakan syariat Islam Itu tinggal mengambil intisarinya saja terus kemudian kita laksanakan Nah peran mazhab yang kedua yang sebenarnya berkaitan dengan tadi adalah Menegaskan metode ijtihad Menegaskan metode ijtihad Nah kan mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah Dan juga dalil-dalil lain itu kan dinamakan dengan ijtihad Nah proses ijtihad itu membutuhkan metode yang baku Kalau kita melihat kepada sejarah perkembangan ilmu usul fikir Bahwasannya ilmu usul fikir itu terus berkembang Dari awalnya di masa sahabat usul fikir belum ada namanya usul fikir Tapi bibit-bibitnya sudah muncul Hingga para ijtihad sudah berijtihad dengan metode mereka masing-masing Baru kemudian Imam Syafi'i menuliskan dalam kitab Ar-Risalah Mengenai apa saja alat atau apa saja hal yang perlu untuk dibahas Di dalam pembahasan tentang metode ijtihad itu Metode menentukan hukum yang disarikan dari Al-Quran Nah itu Ada bakunya Ada hukum bakunya Jadi tidak bisa kita baca ayat misalnya Ni kahilah misalnya dua tiga sampai empat Kita tidak bisa langsung mengambil oh kalau gitu mah hudu gitu ya Karena kan kalau kita paham ada satu kaedah Al-Aslu Fil Amri Lujuh Bahwasanya ada kalimat perintah dalam Al-Quran itu berarti menunjukkan hal itu kepada kewajiban Berarti fangkehu itu bukan harus ya Tidak bisa kita pahami begitu saja Maka kita perlu kawan-kawan penjelasan daripada para ulama ini Sesuai dengan tadi yang kedua Yang kedua tadi Menegaskan metode ijtihad Menegaskan metode ijtihad Kenapa harus ada metode kalau tidak ada metode nanti bisa jadi dalam kasus yang sama hukumnya beda Contohnya kan Gimana ya Nanti seorang apa Ketika dia melakukan ijtihad tanpa metode dia akan menemukan kontradiksi Dalam satu hal terus kemudian dalam hal lain seharusnya kan gitu tapi kok tidak bisa begitu Jadi nanti dia akan kemakan omongannya sendiri kalau dia tidak punya sesuatu yang baku Atau beginilah Kalau ada metodenya Maka akhirnya tidak bisa kita sebutkan itu sebagai pelin-pelan karena metodenya jelas Contohnya Gini Dalam usul fikir ada tema yang dikenal dengan Dila latul liktidho Dila latul liktidho itu adalah ketika satu kalimat itu tidak bisa dipahami Kecuali kita bisa mencari kata yang hilang Contohnya Rasulullah SAW bersabda La sholata liman lam yakro' bi-fatihah til kitab Artinya Tidak boleh Tidak sah seseorang Apabila Seseorang sholat itu apabila tidak membaca al-fatihah La sholata sebenarnya kan artinya tidak ada Karena itu La nafiyah lil jin Tapi sholatnya ada kok Dia sudah sholat tapi tidak baca fatihah Sholatnya ada Maka tidak mungkin dimaknai dengan sholatnya tidak ada Maka masuk ke dalam makna lain La sholata Apakah itu tidak sah Ataukah itu tidak lengkap Tidak sempurna Para ulama berbeda disitu Mayoritas ulama menyatakan La sholata maknanya adalah tidak sah Ahnaf Madab Hanafi menyatakan itu La sholata disitu Maknanya tidak sempurna Tapi coba Ada kalimat yang sama Dengan redaksi yang berbeda Rasulullah s.a.w. bersabda La sholata lijaril masjidi illa fil masjid Tidak ada sholat Bagi tetangga masjid Kecuali di masjid Kalau kita maknai itu dengan La sholata artinya Tidak sah Berarti tetangga masjid kalau sholat di rumah tidak sah Tapi tidak ada yang berkata seperti itu Maka dalam kasus ini Dinyatakan La sholata lijaril masjidi illa fil masjid Maknanya tidak sempurna Sholat orang yang tetanggaan masjid Tapi tidak sholat di masjid Ada lagi sabda Rasul La sholata lagi La sholata bihadratit to'am Tidak ada sholat Makanan sudah disiapin Kita buka puasa maghrib Terus kemudian makanan sudah ada Rasul berkata La sholata bihadratit to'am Makanan sudah ada Kalau kata la sholata bihadratit to'am La sholata diartikan sebagai tidak sah Berarti sholat maghrib kita sebelum buka puasa tidak sah Karena makanan sudah ada Tapi kita tidak emana itu dengan tidak sah Tapi itu dengan tidak sempurna Tujuannya Karena ada illat hukum disitu Illat hukumnya apa? Nanti ditakutkan Pekirannya kemana Karena dia lapar Ada lagi La sholata wa huwa yudafi'uhul akhbatan Aduh Berat ini La sholata tidak ada sholat Bagi orang yang kebelat Kebelat Dua kebelat depan atau belakang BK ya Kalau ini diartikan la sholata Maksudnya adalah La sholata sahihah Tidak sah Berarti orang yang kebelat sholatnya tidak sah Padahal kita juga tahu Bahasanya Orang yang sholat tapi kebelat Itu sah Hanya makru Selama tidak ada sesuatu yang keluar Dari lubang depan Ataupun lubang belakang Atau lubang atas Maka masih dalam kondisi sah Tapi tidak sempurna Nah ini Jadi kita memaknai La sholata disitu adalah Tidak sempurna Sholat yang sambil nungguin itu Ada lagi satu lagi Ini masih berkaitan dengan itu Tapi menjadi masalah Ada Umar bin Khotab berkata La islama illa bil jama'ah La ilaha illa Wa la jama'ata illa bil imaroh Wa la imarota illa bil to'ah Umar bin Khotab berkata seperti La islama illa bil jama'ah Terus kemudian Ada sebagian kelompok Yang memaknai La islama illa bil jama'ah Itu dengan Tidak sah Islam Kecuali dengan jama'ah Akhirnya mereka tafsirkan apa Mereka tafsirkan dengan Tidak sah Islamnya orang-orang Sebelum dia berbayat kepada imam Kebetulan Bukan kebetulan ya Mereka sudah punya imam Mereka sudah punya Sudah berbayat kepada imam tersebut Dan mereka memiliki keyakinan Bahwasanya orang di luar golongan mereka Itu kafir Tidak sah Islamnya Kenapa? Karena tidak berbayat ke imam Itu kan Problem ini Problem Dia tidak memiliki metode usul fikir yang jelas Karena Coba Manusia Islam Umat muslim sedunia Yang berbayat kepada imam yang dia pilih itu ada berapa orang Sedangkan umat Islam di dunia ada berapa orang Berarti yang Islam cuma mereka don't Dan itu bukan di luar negeri gitu Enggak Di Indonesia Sedangkan ulama-ulama kita yang ada di Mesir Yang di Saudi Yang di Iran Yang di malam Selama mereka tidak berbayat dengan orang yang dimaksudkan sebagai imam ini Berarti tidak sah Islamnya Oh berapa orang yang di kafirkan gara-gara itu Berarti Ini sangat kontradiksi ya tadi ya Yang disebutkan akan kontradiksi itu Misalnya karena mereka tidak punya metode itu Terhadap hadis La islama ilabi jamaah itu Berarti bisa-bisa Ketika mereka umroh Ataupun mereka haji Kemudian sholat di Masjidil Harong Itu menganggap yang lainnya karena belum berbayat kepada imamnya Bahaya juga itu ya Bahaya juga Kita bisa terhindar dari dua pemahaman ekstrim Pemahaman tekstual yang ekstrim Dan pemahaman liberal yang ekstrim Oh iya ya Jadi zaman sekarang kita sudah ada garis kanan keras Garis kiri keras ya Jadi selama kita berada dalam koridor metode ijtihad yang benar Maka kita sudah tahu batasan mana yang totoruf dan mana yang mutawasid Jadi supaya peran mazhab itu adalah supaya orang-orang Islam itu tidak terlalu letterlock Kemudian tidak terlalu juga bebas dalam memahami sebuah ayat Tidak terlalu tekstual dan juga tidak terlalu kontekstual Betul betul Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya Kenyang boleh tapi tidak boleh terlalu kenyang Pemahaman juga sama Sesuatu pemahaman ya baik Tapi kalau terlalu ada terlalunya Itu menjadikan kita bahaya Yang ketiga Kang Yang ketiga itu adalah memperkuat argumentasi fikir Nah ini yang mungkin juga sudah kita bahas pada video-video kemarin Bahwasannya mazhab itu kan bukan kita membebek kepada imam Tapi ketika imam berijtihad Lalu kemudian hasil ijtihad imam itu dibahas kembali Kalau ternyata dalil imam itu kurang kuat bisa jadi ditambahkan Atau jika ternyata pernyataan imam itu ada dalil lain yang lebih kuat daripada pernyataan itu Maka akhirnya itu yang diambil Jadi memperkuat argumentasi fikir Hingga akhirnya pendapat yang mutamat di dalam mazhab Setelah kajian selama hampir seribu tahun Kunud sudah dibahas dari tahun 150 oleh imam Syafi'i Adanya mazhab itu adalah memperkuat pendapat fikir yang ada di dalamnya Dengan berbagai macam dalil Sehingga akhirnya setiap pendapat di dalam mazhab itulah yang rojih menurut mazhab itu Ya kadang-kadang sekarang problemnya kan Orang-orang baca Sohih Bukhari Orang-orang baca Sohih Muslim Yang kita tahu bahwasannya kitab Sohih itu kitab hadis yang paling benar lah gitu Bahkan setelah Quran itu adalah kitab yang paling benar setelah Quran itu adalah kitab Sohih itu Nah akhirnya orang-orang karena tidak punya guru pertama Yang kedua tidak punya pemahaman yang baik terhadap itu Dan yang ketiga tidak punya metode Atau tidak punya mazhab itu Akhirnya ya bisa terlalu Pahamnya terlalu tekstual Atau kita pahamnya terlalu liberal Jadi peran mazhab itu sangat penting kawan-kawan disini Jadi memperkuat argumentasi fikir yang kita miliki Yang keempat kan? Nah yang keempat baru kemudian Memperluas pembahasan fikir Karena kita tahu bahwasannya Dalil itu terbatas Sedangkan kejadian-kejadian itu terus terjadi Maka adanya mazhab itu Akhirnya para ulama yang ada di dalam mazhab Mereka tidak hanya membahas apa yang sudah dibahas oleh imam mazhab Tapi juga mereka melihat apa yang terjadi di sekitar mereka Terus kemudian mereka bahas itu dan memasukkan itu ke dalam pembahasan fikir Sehingga Apa yang dibahas oleh para ulama mutakadimin Itu jelas lebih sedikit daripada apa yang dibahas oleh para ulama mutakhiri Jadi kalau kita buka kitab khashiyah misalkan Kitab khashiyah Contohin misalkan khashiyah Ibrahim Al-Bayjuri Disitu dalam tema fidyah Bukan fidyah Dalam tema jizyah Ibrahim Al-Bayjuri disitu mengkritik Pemberlakuan pajak yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha di Mesir Karena Syah Ibrahim Al-Bayjuri itu lahir Beliau hidup sekitar abad 19 1800-an Ketika kehilafahan Turki Usmani ada Usmani ada Terus Mesir saat itu dikuasai oleh Muhammad Ali Pasha Muhammad Ali Pasha saat itu Tidak memperlakukan jizyah Yaitu pajak bagi orang non muslim Tapi memperlakukan pajak Pajak bangunan Pajak peternakan Hampir kayak modern lah gitu Syah Ibrahim Al-Bayjuri menulis itu dan mengkritik itu Itu kan berarti Beliau memasukkan tentang pajak disitu Kedalam khashiyah Ibrahim Al-Bayjuri Saat itu beliau menyatakan Menyatakan itu Ya katakanlah itu haram Meskipun berikutnya Pada abad berikutnya Darul Ifta Mesir menyatakan pajak itu halal Itu istihad yang berbeda nanti Ya jadi karena apa Perkembangan zaman Bahwasannya Islam itu ya Ada perkataan bahwasannya agama Islam itu Cocok gitu ya Aplikatif di setiap masa dan di setiap zaman Tapi tidak hanya kita berpegang Kepada yang aslinya Tapi kita juga perlu mengetahui ilmu Daripada para penerus Nabi Muhammad SAW Jadi peran mazhab itu Memperluas bahasan Jadi bisa dikatakan Kalau kita membahas ulan Tanpa kita merujuk ke situ Sebenarnya kita tahsilul hasil Apa tukang tahsilul hasil? Tahsilul hasil itu Permasalahan-permasalahan baru yang sebenarnya sudah Sudah mereka bahas Sudah mereka tuliskan Terus kemudian kita tidak melihat kepada itu Tapi kita langsung saja merujuk Kepada Al-Qudan Sunnah Benar sih sebenarnya itu Cuma ditakutkan Kalau misalkan metodenya kurang tepat Atau Jika misalkan Ke apa Perbendaharaan kita terhadap dalil Terhadap Al-Quran dan Sunnah Apalagi akwalul ulama Tidak luas Nanti takutnya kita malah menghasilkan pendapat Yang khurikul ijma' Yang ternyata sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama dulu Mereka menyatakan melarang Tapi ternyata ini menyatakan boleh Jadi jangan sampai hukum Islam itu bertentangan Memang ada beberapa hal yang Tidak aplikatif di zaman sekarang Tapi aplikatif di zaman lalu Tapi ya itu harus melalui proses yang panjang Tidak asal seseorang langsung bisa Mengkongklusikan Menyimpulkan bahwasannya ini haram Ini halal Tidak bisa Maka kalau di Indonesia kita kenal Ada namanya Majlis Ulama Indonesia Disitu membahas tentang Memutuskan hal-hal yang Urgen untuk dilakukan di negara kita Ini juga termasuk daripada Pentingnya kita bermazhab Nah sekarang Kang Kembali tuh pertanyaan yang terakhir tadi Nah penting gak sih sebenarnya kita bermazhab Setelah kita tahu perannya itu Penting atau tidak Apa pentingnya madhab Bagi kita Sebenarnya tawaran Tawarannya itu Tidak ada tawaran antara bermazhab Dan tidak bermazhab Karena sebenarnya Sebagaimana yang sudah pernah dibahas Yang menyatakan tidak bermazhab juga Sebenarnya bermazhab dengan gurunya Paling sekarang pertanyaannya adalah Mengenai penting atau tidak Kita mengikuti madhab yang sudah ada Penting atau tidak Kita mengikuti madhab yang sudah ada Di antara argumentasi yang disampaikan oleh Syekh Amrwardani Beliau adalah murid dari Syekh Ali Jum'ah Mufti Masir Beliau Menuliskan Menyatakan ada beberapa argumentasi Kelebihan Atau keutamaan Dari mazhabiqih yang ada Di antaranya pertama adalah Bahwasannya Al-mazhabi Al-fiqiyah itu Musannadah Pertama Mereka Atau mazhab mazhabiqih itu Memiliki sanad Memiliki sanad yang jelas dari Rasulullah S.A.W. kepada berikutnya-berikutnya Sebagaimana yang kita bahas kemarin Imam Syafi'i Sanadnya itu kepada Imam Malik Dan Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Imam Malik kepada Imam Nafi Ibn Umar Rasul Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Terus kemudian ini Imam Abu Hanifah Abu Hanifah Hamad bin Abi Sulaiman Ibrahim An-Nakhoi Terus Ibn Mas'ud Terus Rasul Imam Syafi'i Terus kemudian Murid-murid-murid Sampai hari ini Jadi sanadnya seperti itu Begitu juga dengan Mazhab Maliki Mazhab Maliki yang ada sekarang Terus mereka memiliki sanad kepada guru-gurunya Sehingga akhirnya Pemahamannya itu bisa dikoreksi oleh gurunya Pemahamannya itu tidak terlalu keluar dari koridor yang sudah dibahas oleh guru-gurunya Jadi satu ya pentingnya kita bermazhab itu Karena mazhab-mazhab yang ada sekarang itu yang kita ketahui yang masyur ya Itu punya sanad sampai kerosul Apalagi Kang pentingnya mazhab itu Lalu kemudian yang kedua yang tadi sudah dibahas itu adalah Muman Hajah Mazhab-mazhab itu memiliki metode yang jelas Memiliki metode yang baku Dan pembangunan metode ini tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu sekian tahun atau sekian puluh tahun Tidak Pembahasan usul fikir Itu setelah Imam Ash-Shafi'i menuliskan kitab Ar-Risalah Terus kemudian dilakukan Ar-Risalahnya Imam Ash-Shafi'i itu digugat oleh banyak orang Dikritisi oleh banyak orang Hingga akhirnya muncullah kitab-kitab yang lain Ada kitab tadi yang saya sebutkan Ada Al-Burhan fi-usul al-fiq Terus kemudian ada Al-Mustasfa fi-usul al-fiq Ada ini masih dalam Al-Madam Ash-Shafi'i Ada juga Al-Bahrul Muhyid karya Imam Az-Zarkashi Itu disitu terjadi Metode ijtihad itu Terus dikritisi, dibangun, diperbaiki Yang kurang ditambahin Sehingga metodenya semakin baku Dalam, jadi mazhab itu dalam rangka memahami suatu dalil kawan-kawan Jadi kita perlu metode Nah pentingnya mazhab ini Karena mazhab sudah punya metode yang berusia hampir seribu tahun lebih ya Seribu tahun lebih Sedangkan pemikiran kita, kita baru lahir kemarin Nah kalau kita berpikir dengan kosa kata yang terbatas Kita berpikir dengan perbenaharaan ayat ataupun hadis yang terbatas Maka kemungkinan besar pemahaman kita terhadap ayat Quran atau hadis pun Karena yang terbatas itu ya hanya seperti itu saja Ditakutkan ini menjadi sesuatu yang khurikul ijma' Yang keluar daripada keputusan-keputusan ijma'nya para ulama' Membangun metode itu baik Tapi jika kita Akhirnya kita tinggal membandingkan antara metode yang dibuat Oleh orang dengan jangka waktu kajiannya yang pendek Dengan ratusan ulama' Dengan jangka waktu kajian yang cukup panjang Kalau saya sih akhirnya memilih yang ini Yang sudah lebih Yang sudah lebih Meskipun kita tidak Memang kita tidak boleh untuk merendahkan pihak yang lain Hanya argumentasinya adalah Bahwasannya ini merupakan hasil kajian ulama' lintas zaman Metodenya sudah bagus seperti itu Sehingga Ya dari sisi kepercayaan Ini memang lebih kuat Meskipun Ya kita tetap menghargai Jika memang muncul akhirnya metode yang baru Dalam hal istihar Seperti wahabi Nah itu Seperti salafi Dan sebagainya Wah menarik sekali kawan-kawan Jadi Dari pembahasan narasumber kita Kita bisa ambil kesimpulan ya Pertama Bahwasannya Peran mazhab itu sangatlah penting Tadi ada empat ya Yang pertama adalah Mempermudah Mempermudah kita Pembelajaran fikir Terus kemudian menegaskan metode ijtihad Menegaskan metode ijtihad Yang kedua Memperkuat argumentasi fikir Terus kemudian memperluas pembahasan fikir Dan kemudian dari situ kita sudah bisa pahami Bahwasannya Bermazhab itu penting Jadi pentingnya bukan apa-apa Supaya kita tidak salah jalur Sudah tahu jalurnya One way Kita Misalnya Jadi kontra Nah itu kan Menjadi problem Problemnya bukan hanya di dunia Tapi di akhirat Itu juga menjadi problem ya Nah Sekarang Menjadi pertanyaan juga Kalau sudah Apa metode fikir itu Baku Seperti itu Nah di Indonesia ini Perkembangannya bagaimana ya Nah ini menarik kan Insya Allah Kita akan bahas Di episode selanjutnya Tentang bagaimana Hukum Islam Ada di Indonesia Ya mungkin dari sebelum Apa Penjajahan Kemudian ketika Masa penjajahan Dan kemudian Islam Yang ada di Indonesia ini Setelah Indonesia ini merdeka Menarik kan Simak terus Bincang Hukum Islam Di NU Jabar Channel Dan ikuti Informasi-informasi Yang ada di media sosial Dan website kami Saya Andaha Dan juga Kang Fahmi Sebagai narasumber Pamit undur diri Semoga pembahasan kita Bermanfaat Wallahul muwafiq Ila akwamit barik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa